Aksi unjuk rasa perkumpulan hijau di depan kantor perwakilan pengawasan pertambangan mineral gambatubara Provinsi Jambi di Kelurahan Rawasari, Kejamatan Alamparaja, Kota Jambi, Senin 1 April 2024. Perkumpulan hijau Jambi bersama masyarakat Jambi melakukan aksi unjuk rasa dengan menggembok kantor perwakilan pengawasan pertambangan mineral gambatubara Provinsi Jambi. Direktur perkumpulan hijau Ferry Irawan menyampaikan bahwa dirinya mendesak Menteri RTR PPN mencabut izin HGU-PTSDM dikarenakan menurutnya terbukti terlantar. Kemudian dirinya menyebutkan bahwa persoalan tambang dari hulu kehilir terkait reklamasi, pengawasan, dan konflik tambang hingga saat ini belum ada yang terselesaikan oleh kantor perwakilan pengawasan pertambangan mineral gambatubara Provinsi Jambi. Yang membuat masalah itu adalah salah satu pengelolaan. Nah ada di Jambi ini kita lupa bahwasannya kenapa kita hari ini menggembok kantor investorat STM perwakilan STM ini yang memasak semuanya karena memang selama ini lupa orang disini bahwasannya ada katerpulangan pusat. Karena sedikit apapun yang kita kritik, apapun masalah kritik ke Gubernur itu orang pusat-orang pusat yang menjawabnya. Jadi hari ini kita nyatakan kantornya yang lebih bagus dikubarkan saja di Jambi. Kenapa? Tidak ada fungsinya. Pertama ada persoalan-persoalan tambang dari hulu sampai kehilir. Persoalan misalnya reklamasi, pengawasan, segala macam tambang, konflik kematian di jalanan. Belum lagi misalnya yang sekarang yang kita solusi di daerah batang hari misalnya kalau kekubatan itu dikasih kita, dugaan kita ada mafia tanah. Yang juga serang-perangan membutuhkan lahan untuk anak dalam. Ditambahkan olehnya, dirinya meminta agar semua izin tambang batu bara di Jambi segera dievaluasi. Sementara itu, pada saat awak media ingin melakukan konfirmasi kepada kantor perwakilan pengawasan pertambangan mineral dan batu bara Provinsi Jambi. Namun, pihak petugas yang berada di kantor mengatakan bahwa tidak ada perwakilan pekerja yang berada di tempat.